Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi di youtube channel aku Nurmah Maroh Oke teman-teman, di video kali ini Aku bakal ngebahas tentang seputar Kartu Prakerja Dan aku bakal kasih Ciri-ciri lolos Di gelombang 18 ini Nah seperti apa sih ciri-cirinya Simak videonya sampai habis ya Sebelum simak videonya sampai habis Buat teman-teman yang belum subscribe youtube channel aku Yuk support youtube channel aku Caranya gampang banget Teman-teman tinggal tekan tombol subscribe Lalu tekan tombol notification loncengnya Supaya teman-teman gak ketinggalan Untuk video terbaru dari aku Informasi terbaru dari aku yang lainnya Seputar kartu prakerja Dan insyaallah akan bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Oke kita lanjut aja ke videonya Let's go Oke teman-teman kita langsung aja ke dashboard prakerjanya Jika untuk tampilan dashboard Prakerja teman-teman tampilannya seperti ini Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya Untuk tulisan paling bawah itu ada tulisan Sedang dievaluasi di gelombang 18 ya Sedang dievaluasi itu ada kemungkinan gagal lolos ya teman-teman Terkecuali jika ada tulisan sedang diproses itu Berkemungkinan 100% akan lolos Dan akan segera mendapatkan kartu prakerja Atau nomor kartu prakerja Berserta saldo sejumlah 1 juta rupiah Yang akan digunakan untuk mengikuti Atau membeli pelatihan Yang harus teman-teman selesaikan Agar teman-teman mendapatkan insentif Dan penjadwalan insentif cair Ke rekening teman-teman masing-masing Jadi buat teman-teman Yang bagian tulisannya Sedang diproses Ada kemungkinan untuk selanjutnya Akan mendapatkan laman tampilannya seperti ini ya Jadi akan ada tulisan Dana insentif kamu diberikan setelah penyelesaian pelatihan Bila belum ada dana yang ditransfer 7x24 jam Hubungi CS Dan di bawahnya itu ada Nomor kartu prakerjanya ya Jadi teman-teman akan dapat tampilan seperti ini Dan saldo sejumlah 1 juta rupiah Oke teman-teman jika tampilannya Laman dashboard teman-teman seperti ini Ada tulisan sedang diproses Itu berkemungkinan Berpeluang besar teman-teman Akan lolos di gelombang 18 ini Dan buat teman-teman Yang ada tulisannya seperti yang tadi Ada tulisan sedang dievaluasi Itu ada kemungkinan gagal lolos ya teman-teman Jadi teman-teman bisa terus cek dashboardnya Apakah sedang diproses Atau sedang dievaluasi Dan buat teman-teman yang masih bingung Kapan sih pengumumannya akan dikeluarkan Tanggal berapa Hari apa Jam berapa Nah aku ada sedikit bocoran nih teman-teman Teman-teman pantengin terus dashboard Prakerjanya masing-masing Terus dicek Berulang-ulang Jangan lupa SMSnya juga ya Karena Yang paling valid itu Teman-teman akan mendapatkan bukti SMS Itu udah paling valid banget ya Kalau untuk peserta Kartu prakerja di gelombang 18 ini Yang lolos itu bakal mendapatkan bukti SMS Nah Cara yang kedua itu bisa dicek di dashboardnya Seperti yang aku bilang tadi Akan ada tulisan Pencairan jadwal insentif 7x24 jam Atau bisa dilihat Nomor kartu prakerjanya sedang diproses Itu Ada kemungkinan besar bakal lolos ya teman-teman Dan akan dilanjutkan untuk ke tahap berikutnya Yaitu membeli pelatihan Oke teman-teman Cukup sekian untuk video aku kali ini Semoga di video kali ini Mudah dimengerti Mudah dipahami Dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya Untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis Terima kasih banyak Jika teman-teman menyukai video aku Teman-teman bisa kasih like ya Dan Jangan lupa like video aku yang sebelumnya juga Dan buat teman-teman yang belum subscribe Yuk Bantu support Youtube channel aku Dengan cara subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notification loncengnya ya Supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku Serta informasi terbaru dari aku Seputar kartu prakerja Karena untuk beberapa hari ke depan Aku akan terus upload Tentang seputar kartu prakerja Hingga teman-teman mendapatkan insentif Dan insentifnya cair ke rekening teman-teman masing-masing See you next my video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax